DPD-LDI Kabupaten Kelaten memberikan bantuan sosial atau bansos kepada warga di sekitar kantor DPD-LDI. Sebanyak 100 bantuan paket sembako dan 1000 paket lainnya dikirimkan ke 7 kejamatan yang berada di Kabupaten Kelaten. Sejalan dengan program DPD-LDI yang bertemakan, LDI peduli dan berbagi, kegiatan ini bertujuan untuk peringkatan beban warga kurang mampu. Ketua DPD-LDI Kabupaten Kelaten, Sarjono, menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 mengubah perekonomian warga terlebih setelah terimbas pemutusan kerja. Mudah-mudahan nanti ada manfaat dan barokahnya dan insya Allah pada kesempatan yang lain mudah-mudahan kita bisa meneruskan kegiatan seperti ini. Kamaliah, selain kita membantu saudara-saudara kita yang ada di sekitar sini, sekitar desa Jogorangan, kita juga mengharapkan ada jariah, jariah mengalir kepada kita semua yang hadir dalam kesempatan ini. Dalam kesempatan itu, mewakili Kepala Kantor Pemenang Kabupaten Kelaten selamat mengapresiasi kegiatan peduli sesama tersebut. Harapan kami mudah-mudahan dengan bantuan ini memberikan manfaat yang sebesar-besar dan membantu meringankan beban para tuafak dan mudah-mudahan para agniak dan para dermawan dalam membantu ini mendapatkan imbalan yang berlipat ganda sebagai amal jariah. Amin. Dengan adanya kegiatan pemberian bantuan sosial ini, dapat menjadi salah satu sarana dalam membantu meringankan beban masyarakat untuk menumpang kebutuhannya, buntut dari wabah-wabah demi COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya.